Berita Islami Masa Kini Yang pertama kita akan bahas tentang kisah wafatnya Rasulullah Mengurah sehormat Awal udah langsung sedih Karena nanti berita kedua ketiga juga akan sedih Sedih juga? Iya, kita lihat aja ya Berita seperti apa? Ini dia Kisah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pemirsa beriman Kematian adalah sesuatu yang datang secara pasti Dan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang dapat menghindarinya Seperti dalam firman Allah yang artinya Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati Quran Surah Ali Imran ayat 185 Usia manusia memang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada satupun manusia yang luput dari kematian Namun ada yang ditakdirkan oleh Allah berumur panjang dan sebaliknya Ada pula manusia yang ditakdirkan Allah berumur pendek Proses kematian dari tiap orang juga berbeda-beda Karena sesungguhnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala lah Yang maha mengetahui apa yang ditakdirkan bagi para hambanya Lalu Pemirsa Bagaimana proses kematian yang dialami Rasulullah Adakah Allah membebaskan Rasulullah dari rasa sakit sebelum kematiannya Mengingat beliau adalah seorang Rasul Berikut tim berita Islami masa kini Akan memaparkan kisah mengenai wafatnya Rasulullah SAW Pemirsa, seperti yang kita ketahui Naluri, fungsi fisik dan kebutuhan Rasulullah SAW Adalah sama seperti manusia pada umumnya Namun bukan dalam sifat-sifat dan keagungannya Karena Rasulullah merupakan manusia pilihan yang mendapat bimbingan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala Serta kedudukan yang istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Seperti dalam firmannya yang artinya Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur Ketaatan Rasulullah dalam menjalankan perintah Allah Telah menjadikannya manusia pilihan Allah Yang diberikan banyak keistimewaan dibanding manusia-manusia lainnya Namun meskipun Rasulullah adalah manusia yang dipilih Allah Beliau pasti merasakan kematian Kisah menjelang wafatnya Rasulullah sendiri Diceritakan sekitar 3 bulan sepulang Rasulullah menunaikan haji wadah Atau ibadah haji terakhir yang dilakukan oleh beliau sebelum wafat Diceritakan bahwa Rasulullah menderita sakit yang cukup serius Beliau pertama kali mengeluhkan sakitnya di rumah Ummul Muqminin Maimunah radiyallahu anha Dikisahkan pula bahwa Rasulullah s.a.w. merasakan sakit Semenjak tahun ke-7 pasca perang Khaybar Setelah beliau mencicipi sepotong daging panggang Yang telah dibubuhi racun yang disuguhkan oleh istri orang Yahudi Bernama Salam bin Maskam al-Yahudiyah Walaupun beliau sudah memuntahkannya dan tidak sampai menelannya Namun pengaruh racun tersebut masih tersisa Rasulullah pun kemudian meminta izin kepada istri-istrinya Agar diperbolehkan untuk dirawat di rumah istrinya Aisyah Aisyah selalu mengucapkan surat al-falak dan anas Sambil mengusapkan tangan Rasulullah ke badan beliau Sakit yang diderita Rasulullah semakin bertambah berat Sehingga beliau tidak sanggup keluar untuk sholat bersama para sahabat Aisyah radiyallahu anha kemudian membujuk Rasulullah Untuk menunjuk seseorang sebagai pengganti imam sholat Lantas Rasulullah bersabda Suruhlah Abu Bakar agar sholat mengimami manusia Aisyah berusaha agar Rasulullah menunjuk orang lain saja Karena khawatir orang-orang akan berperasangka yang bukan-bukan kepada ayahnya Atau Abu Bakar Aisyah berkata Sesungguhnya Abu Bakar itu seorang laki-laki yang fisiknya lemah Suaranya pelan Mudah menangis ketika membaca Al-Quran Hadis rewet sirah Ibni Hisyam dan Al-Bidayah Wan Nihayah oleh Ibnu Khasir Syahi Namun Rasulullah pun tetap bersikeras dengan perintahnya Agar Abu Bakar menjadi imam sholat Akhirnya Abu Bakar pun menerima perintah itu Pada suatu hari Rasulullah keluar dengan dipapah oleh Ibnu Abbas dan Ali radiyallahu anhumah Untuk sholat bersama para sahabat Dan kemudian beliau berkhutbah Beliau memuji-muji Serta menjelaskan keutamaan Abu Bakar radiyallahu anhu Dalam khutbahnya tersebut Abu Bakar disuruh memilih oleh Allah Antara dunia dan akhirat Namun ia memilih akhirat Khutbah terakhir yang beliau sampaikan tersebut Adalah lima hari sebelum wafat Rasulullah Beliau berkata di dalamnya Sesungguhnya Ada seorang hamba yang ditawari dunia dan perhiasannya Namun justru ia memilih akhirat Abu Bakar paham bahwa yang dimaksud adalah dirinya Ia pun menangis Melihat hal tersebut Orang-orang merasa heran karena mereka tidak paham Apa yang dirasakan oleh Abu Bakar Suatu ketika Pada saat sholat subuh Rasulullah s.a.w. membuka tabir kamar Dan menengok ke arah luar Kemudian beliau memandang kepada para sahabat Yang sedang berada pada saf-saf sholat Rasulullah pun tersenyum Dan tertawa kecil Seakan-akan sedang berpamitan kepada para sahabatnya Para sahabat merasa sangat gembira Dengan keluarnya beliau dari kamar Aisyah Abu Bakar pun mundur karena mengira bahwa Rasulullah ingin sholat bersama mereka Namun beliau memberikan isyarat kepada mereka dengan tangannya Agar menyelesaikan sholatnya Kemudian beliau kembali masuk ke kamar sambil menutup tabir Melihat tersebut Anaknya Fatimah Masuk menemui Rasulullah dan berkata Alangkah berat penderitaan ayah Rasulullah pun menjawab Setelah hari ini Tidak akan ada lagi penderitaan Rasulullah yang merasakan sakitnya semakin bertambah Dan tidak sanggup untuk berbicara Akhirnya memanggil para sahabat dengan isyarat Pemirsa Lalu seperti apa Detik-detik wafatnya Rasulullah SAW Setelah ini kami akan kembali Jadi tetap di berita Islami masa kini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berhenti untuk selalu berselawat Dan ini satu teladan lagi untuk kita Bahwa saya bina Aisyah selalu membacakan surah Al-Falak dan judul surah Anas Selama Rasulullah sakit gitu Dan teladannya lagi adalah Rasulullah tidak ada perasaan benci sedikit pun kepada orang yang meracuninya Masya Allah ya memang luar biasa sekali ya Zizi Ya memang ini adalah surit Allah dan kita yang memang harus kita ikuti gitu ya Memang inilah surit Allah dan kita yang sebenar-benarnya gitu Nah memang yang kalau misalnya mau saya sampaikan adalah Ketika Rasulullah s.a.w. dalam keadaan sakit Ternyata menjelang wafatnya beliau Beliau merasakan sakit yang luar biasa sehingga beliau tidak bisa mengimami sholat Akhirnya menuju Abu Bakar r.a.w. untuk menjadi seorang imam gitu ya Nah yang ingin saya sampaikan adalah bahwa semua orang Lihat Rasulullah s.a.w. adalah seorang kekasih Allah Yang dimana ini adalah pilihan Allah gitu untuk menjadi memimpin seluruh umat gitu ya Tapi sekarang merasakan sakit ketika mau meninggal Berarti Rasulullah s.a.w. merasa sakit apalagi kita Kita makhluk yang penuh, bosa, penuh Banyak sekali kesalahan Bagaimana kita nanti ketika mau menjelang wafat kita Masih merasakan sakit dan juga yang luar biasa sekali Nah ini masih to be continued nih Wistoka Selanjutnya kita akan membahas tentang detik-detik wafatnya Rasulullah Pemirsa jangan kemana-mana tetap di Berita Islami Masa Gini Terima kasih